Berpendidikan rendah tidak menjadi halangan untuk mendapatkan penghasilan yang mapan dalam memenuhi ekonomi keluarga. Yang berbekal pengalaman sebagai buruh migran di negara tetangga, seorang pengangguran sukses berkarya di kampung halaman. Kata pepatah, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Cukup sudah pengalaman hidup yang dirasakan seorang pemuda pengangguran Kiswandi dari Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Berbekal pengetahuan seadanya, Kiswandi yang hanya tamat SMP ini mencoba mengadu nasib menjadi pekerja migran di negeri tetangga sebagai kuli bangunan. Tidak cukup sampai di situ Kiswandi yang syarat pengalaman bekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Selama 18 tahun bekerja jauh dari keluarga, tidak menyurutkan keinginan Kiswandi dalam angan-angannya, suatu saat nanti ia akan kembali ke kampung halaman. Dengan penguasaan ilmu perbengkelan yang ia dapatkan selama malang melintang dari bekerja di Malaysia, Kiswandi membulatkan tekat membuka usaha bengkel sendiri. Dengan modal seadanya, Kiswandi tertatih-tatih membangun kepercayaan pelanggan. Berkat kegigihan dan bekal ilmu yang dia kuasai, usahanya kini semakin berkembang. Pesanan mulai berdatangan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas, bahkan hingga antar Kabupaten. Munjak dihitung sih di Malaysia memang nyaman, tapi kita sudah ada kajian yang namanya kita sudah di kampung, ada kerajaan, kita lupa naik ke Malaysia, Pak. Lupa. Yang masalahnya kita sudah tidak ada kerajaan di kampung, yang kita ujung-ujungnya lagi ke merantau. Jangan kita ada kerajaan, mungkin tidak mau lagi masuk ke Malaysia. Kini usaha bengkel Kiswandi yang telah ia bangun dengan susah payah berkembang pesat. Untuk meringankan pekerjaannya, Kiswandi merekrut 6 orang karyawan dengan upah bervariasi. Seluruh karyawan yang direkrut rata-rata adalah ex-pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Kini omset usahanya meningkat setiap bulannya.